Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk memantau arus lalu lintas pagi ini di sejumlah wilayah melalui kemantauan kamera CCTV milik korlantas Polri. Informasinya akan disampaikan oleh petugas NTMC Polri, ada Brigadir Susan yang berada di langsung dari studio NTMC Polri. Selamat pagi Brigadir Susan, seperti apa pantauan arus lalu lintas di pagi hari ini? Silahkan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Febrian dan juga Valery. Selamat pagi Pemirsa, kami ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas di beberapa titik di wilayah Indonesia melalui pantauan dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan mari secara bersama-sama kita pantau tepatnya di pagi hari ini di lokasi yang pertama di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa, seperti di layar kaca Anda, kondisi lalu lintas pada pagi hari ini dari Mampang yang akan menuju ke Menteng. Masih terpantau cukup ramai dan lancar, kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan yang normal. Sedangkan lalu lintas dari arah sebaliknya, yakni dari Menteng yang akan menuju ke Mampang juga masih terpantau relatif lancar. Dan dari arah Menteng yang akan menuju ke Pancoran juga masih kondusif lancar. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini, kami menghimbau untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda. Mengingat di kawasan ini banyak pusat perkantoran atau salah satu pusat perkantoran yang ramai akan aktivitas masyarakat dan juga kendaraan. Dan dari Jakarta Selatan, kita bergeser untuk melihat di lokasi yang kedua, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Pemirsa kondisi lalu lintas menjelang jam berangkat perkantoran pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon, Kalimalang maupun yang akan berbelok menuju ke Jalan Ahmad Yani terpantau cukup ramai lancar. Dan bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk cukup berhati-hati dikarenakan banyak kendaraan-kendaraan besar yang keluar dari exit tol Bekasi Barat yang perlu Anda antisipasi. Sedangkan kondisi lalu lintas dari Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol juga terpantau cukup sudah terlihat adanya peningkatan arus kendaraan di kawasan ini dan kami menghimbau untuk Anda para pengendara tetap waspada dan selalu menggunakan jalur yang benar demi keamanan diri Anda pribadi dan juga pengendara lainnya. Dan dari exit tol Bekasi Barat kita lihat di lokasi yang ketiga tepatnya di Pospol Wangon, Banyumas, Jawa Tengah. Lalu lintas pada pagi hari ini dari Jalan Raya Cilaca, Pemirsa yang akan menuju ke Jalan Ajibaran Wangon terpantau masih normal. Belum terlihat adanya peningkatan arus kendaraan pada kawasan ini dan dari arah sebaliknya juga masih terpantau cukup lancar. Meskipun lancar kami menghimbau untuk selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dan selalu berhenti di belakang garis top demi keamanan dan kenyamanan kita bersama. Dan ke lokasi yang terakhir Pemirsa mari kita pantau di Pasar Gamping, Yogyakarta. Kondisi lalu lintas pada pagi hari ini sudah terpantau cukup. Adanya peningkatan arus kendaraan di kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 2 dan sesekali dilintasi oleh bus antarkota. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini, Pemirsa untuk berhati-hati dikarenakan adanya pasar tradisional di kawasan ini yang menjadi salah satu faktor terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan dan di kawasan ini juga minim akan jembatan penyeberangan orang. Untuk itu kami selalu menghimbau untuk pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk selalu mengikuti aturan atau marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda dan tidak berhenti di median jalan yang dapat mengganggu aktivitas dari pengendara lain. Dan Pemirsa perlu kami informasikan juga berdasarkan data dari IRSMS Korlantas Polri agar kecelakaan lalu lintas di seluruh dan Pemirsa dari 219 kasus lakalan tas ini 99% terjadi di dalam Baik, terima kasih atas informasi Anda Brigadir Susan langsung dari studio NTMC Polri Kita akan ke informasi selanjutnya Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang